TANDAN BUAH SEGAR TANDAN KEPRESIDENAN JAKARTA, SENIN, TANGGAL 18 JULI 2022.TBS adalah buah kelapa sawit setelah dilepas dari tandan, yang kemudian diolah dan diproses menjadi produk utama berupa minyak sawit mentah atau CPO dan minyak inti sawit atau PECO. Harga TBS sawit di tingkat petani terus anjlok. Bahkan beberapa waktu lalu, harga pembelian TBS tersungkur di bawah Rp300 per kilogram. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO, mencatat harga riil pembelian TBS di tingkat petani belum menunjukkan perbaikan. Kendati pemerintah sudah membuka keran ekspor crude palm oil atau CPO, harga TBS sebelum larangan ekspor CPO mencapai Rp4.250 per kilogram. Namun harga pembelian pada awal Juli rata-rata Rp916 di petani swadaya dan Rp1.259 di petani plasma, Zulkifli mengatakan Menteri Keuangan sudah menghapus pungutan ekspor untuk membantu mempercepat penyaluran stok CPO sehingga harga TBS di tingkat petani segera terangkat. Jadi tidak ada alasan lagi harga buatan dan ini nantinya akan jadi di bawah Rp2.000. Kalau hitung-hitungan saya harusnya Rp2.000 sampai Rp2.400 per kilogram di tingkat petani. Tentu perlu waktu ya karena ini kan baru berlaku 2-3 hari ini. Ujar Zulkifli, sekian harga sawit untuk tanggal 19 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.